Intro Otomatis kan dia bisa menggaji wartawan Oh personalnya jadi itu Nah kalau sekarang ini Siapa yang harus memikirkan nasib wartawan? Nah sekarang yang terjadi Faktanya wartawan disuruh mencari rejeki sendiri Nah itulah yang menjadi persoalan Dalam arti bahwa independensi itu kan jadi berturang Nah kalau misalnya pemerintah daerah Berpikir objektif dan berpikir rasa Apa-apa nya revolusi nerd Doronglah teman-teman wartawan Ya kan DPRD setempat Mendorong pemerintah dan DPRD Menggodok perda Atau sebuah kebijakan yang mewajibkan Distributor-distributor daerah Dalam rangka memperpanjang biji Harus menyisikan belanja iklan dia Ke perusahaan perwakilan yang ada di Kalimantan Tengah Termasuk juga di provinsi-provinsi lain Bukan hanya di Kalimantan Tengah Nah itulah solusi sebetulnya bagi media-media Yang kesusahan untuk menggaji wartawan Dan melaksanakan operasional Kepada perusahaan-perusahaan per Saya kering Bang ini kan salah satu lembaga bang Lembaga otasi yang mampu memberikan sertifikasi kepada wartawan bang Ini kan masih banyak teman-teman wartawan yang masih belum ada sertifikasi bang Tanggap sendiri bang kepada orang-orang yang masih belum ada Mengikuti sertifikasinya bang Sebenarnya kalau teman-teman yang belum memiliki sertifikasi ini kan adalah kesempatan Artinya kompetensimu itu kan harus disertifikatkan Nah kita itu sebetulnya sistemnya bukan menguji Kayak orang bulia atau lain Ini kemampuan Pekerjaan wartawan sehari-hari Sebagai reporter Sebagai redaktur Sebagai pemimpin redaksi Maupun redaktur pesan Itu kita konfirm menjadi sertifikat Nah sistemnya itu yang kita mulai Dengan perangkat uji yang ada di LSP PR Yang mengacu pada standar kompetisi kerja khususnya Sudah diregistrasi di Kementerian Tenaga Kerja Berarti SPRI ini tidak membatas Kepada wartawan yang lain Kalau LSP ini kan milik bersama Semua lintas organisasi Bahwa SPRI ikut mendirikannya Tapi lesensinya dan ruang lingkup itu Merangkul semua kekuatan PR dan ruang lingkup Wartawan dari mana saja Oke Ini bang namanya bang Khusus terutama SPRI dulu gitu ya Agar lebih terbukanya Oke Mungkin ada tambahan Oke Mempekerjakan wartawan itu Tidak memberikan gaji Itu menurutkan sebuah rahasia umum lagi Memang sudah patah Sehingga SPRI itu mencari Satu solusi dengan Pertama kami di DPP membangun Namanya peningkatan kualitas media Ya kan Memasang software dalam setiap media itu Agar dia bisa menjadi media yang profesional Dan bisa banyak Kedua Melakukan pembinaan-pembinaan Termasuk kualitas wartawan Karena dengan wartawan yang Kepeteng kemudian dia Paham tentang profusionalisme Jurnalis itu Otomatis kan pemberitahannya dia itu Akan makin meningkatkan jumlah pembaca Karena kalau wartawan yang tidak profesional Dia tidak mampu untuk Bagaimana menciptakan berita Yang bisa dibaca banyak orang Memiliki dampak yang baik kepada masyarakat Dan pembaca Saya kira itu Bahwa Tentang kesejahteraan itu Tentu yang harus dipikirkan adalah Pemerintah daerah Kenapa saya bilang pemerintah daerah Karena belanja iklan nasional itu Sebagian terserap ke pusat Yang belanja Produk-produk itu kan semua termasuk Handphone Mobil Motor Dan semua produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat daerah itu Produk-produk nasional itu kan seharusnya ketika dia berpromosi Dia harus menyisikan belanja iklannya Ke daerah Jadi pemerintah daerah harus memikirkan bagaimana membuat regulasi Apakah dia berbeda Atau regulasi yang mewajibkan Seluruh distributor di Provinsi Kalimantan Tengah Menyisikan belanja iklan Sehingga kalau semua distributor itu menyisikan belanja iklan Tidak nasional melulu Maka media-media lokal termasuk perusahaan-perusahaan agensi itu Itu akan hidup Jadi media-media lokal itu tidak menghabis-menghabis iklan Lagi dari pemerintah Sehingga dia jadi independen Kalau sekarang kan dia melacurkan diri dalam tanda petik Kerjasama dengan pemerintah Karena apa? Tidak ada pilihan lain Kalau tidak melakukan itu Cost operational kan tidak ada Nah bagaimana Setelah misalnya pemerintah daerah mempengirkan membuat daerah Memwajibkan seluruh distributor daerah itu Dalam rangka memperpanjang izin itu Dia harus menyisikan belanja iklan nasional itu menjadi belanja iklan lokal Belanja iklan daerah Nah dengan demikian Maka Media-media lokal yang ada di Kalimantan Tengah Bisa mendapatkan potensi belanja iklan Jadi kalau misalnya satu media Terkait dengan keberadaan SPRC yang mana pada hari yang telah dikukuhkan Ikut juga untuk membangun Kalimantan Tengah Yang mana yang berdirinya di provinsi Kalimantan Bagaimana tanggapan BEM Badan Eksikuti Pemahasiswa itu? Baik Saya Andi Dari BEM Stimutalang Kaya Saya mengharap bahwa saya dengan termuntuknya Suatu organisasi ini Bagaimana keterlukaan Yang nantinya bagaimana Suatu organisasi ini bisa lebih terbuka begitu Bagaimana menangkapkan aspirasi Aspirasi dari mahasiswa atau Yang maksudnya Kita sebagai BEMB Kita sebagai mahasiswa Sebagai Agent of Chance Social Control Kita menyuarakan Bukan berarti Semuanya salah Berarti Jadi Masih saya mengharapkan Terbukaan kemurian tersebut Jadi aspirasi Sebut Dia sampai Kepada kancara nasional Tidak hanya di daerah Tapi Yang nasional bisa mendengarkan Yang maksudnya Kita mengharapkan Intinya adalah Untuk kemurian Anda bagian dari Salah satu Badan eksekutif mahasiswa Yang khususnya dari Perempuannya Yang mana Kita melihat hari ini Telah terbentuknya Pengukuhan SPRI Dan merupakan Salah satu corong Untuk menyampaikan informasi Nah Bagaimana harapan ke depannya Anda sebagai Badan eksekutif mahasiswa Kami dari Badan eksekutif mahasiswa Termasuknya dari Stimik Alangkaraya Itu mengharapkan Salah satu Bagaimana Organisasi ini Untuk bisa Membuka Ada juga dari Mahasiswa-mahasiswa Ataupun Orang-orang yang Rekatkan di belakang Misalnya ada Suara Yang Bisa dibuka Atau bagaimanapun Kami mengharapkan Untuk keterbukaan Bagaimana Misalnya ada Keluhan atau Peresahan di belakang Tapi tidak Disuarakan Kami mengharapkan Dan kebetulan juga Kami dari Badan eksekutif mahasiswa Yang pastinya Sudah menjadi Penerus ke depannya Mengharapkan Untuk pembinaan Dari Organisasi Yang berkastor Yang terbaik Jadi pada intinya Suara mahasiswa Jangan sampai Bungkam gitu ya Bisa tersalukan Melewat media Publik Yang khusus Terutama SPRI dulu gitu ya Agar Lebih terbukanya Oke Mungkin ada tambahan Oke Tidak Terima kasih telah menonton!